Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat bagian anak bapak Semoga sehat selalu Senantiasa kita dihormati oleh Allah SWT Amin, amin, amin Baiklah, selamat bagian anak bapak Kita akan melanjutkan pembelajaran semester genap kita Dan semoga happy pada libur-liburannya Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengajarkan kalian tentang materi 5 sistem pengeboran Jadi, dalam pengeboran ada 5 sistem pengeboran Atau 5 sistem peralatan borputarnya Nah, untuk pengetahuan sistem pengeborannya itu Pada perkembangan teknologi pengeboran semakin maju Dan hingga saat ini sistem peralatan borputar adalah teknologi yang paling tepat Untuk digunakan dalam operasi pembuatan sumur pengeboran Nah, pada sistem peralatan borputar ini Memiliki beberapa fungsi utama yang mendukung dalam kegiatan operasi pengeboran Nah, secara gas besar peralatan pengeboran Dan dapat dibagi menjadi 5 sistem Nah, peralatan utama yaitu Sistem angkat Atau dalam bahasa penginyakannya hosting sistem Dan ada juga sistem putar Yang biasa disebut rotating system Dan juga yang ketiga sistem sirkulasi Biasa disebut circulating system Ada juga sistem tenaga atau power system Dan sistem penjaga semburan liar atau block out preventer system Nah, jadi ada 5 ya Harus kalian ingat Yang pertama hosting system Atau sistem angkat Rotating system Peralatan terus atau peralatan putar Yang ketiga ada circulating system Atau circulating system Ada juga lagi power system Atau tenaga sistem tenaga Dan ada juga namanya BOP Block out preventer system Atau disebut juga dengan Peralatan pencegah semburan liar Nah, dari 5 itu Juga ada spesifik penjelasannya Tetapi pada prinsipnya 5 sistem ini Saling mendukung satu sama lainnya Dalam kegiatan yang dilakukan Dan pada operasi pengeboran sistem 5 sistem ini Bekerja secara bersamaan Dan saling mendukung Hingga keberhasilan suatu operasi pengeboran Sangat tergantung Pada baik tidaknya Fulferma dari 5 sistem ini Jadi Dia saling mendukung Atau saling membutuhkan Apabila satu dari mereka ada Yang tidak bisa digunakan Maka tidak akan bisa melakukan pengeboran Nah, itulah mereka Seperti sahabat karib Yang tidak bisa lekang Dari persahabatannya Nah, dari situ Tolong Kalian buat penjelasan materi ini Kalian buatlah Rengkuman yang Bupak jelaskan tadi Terima kasih untuk hari ini Pembelajarannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh